Intro Ya Sobat Bumpos masih di Bitok Banja Masin Post bicara apa saja Masih bersama Nadia dan Bang Doni Sebelumnya saya ingatkan Untuk Sobat Banja Masin Post Bisa ikut berparsitipasi Di acara ini dengan Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, komentar Atau apapun Di tiga platform Banja Masin Post Group Yaitu di Facebook dan juga Instagram, ada juga di Youtube Oke, menyambung Pertanyaan saya tadi, Nadia Menurut Nadia Perhatian pemerintah Terhadap atlet dayung yang Berprestasi bahkan sampai internasional ini gimana Dalam tanda petik bonus Belum ada sih Tau nanti ke depannya gimana Masih ini ya Tapi sudah ada Diberitahu gak misalnya Ada tadi seperti bonus Atau Kan sebelum-sebelumnya Tidak terkirip Karsel juga diberikan penghargaan-penghargaan Nah ini sudah ada pemberitahuan atau? Ada sih Sudah ada ya? Tinggal tunggu aja Itu berupa apa Apa kemarin dijanjikan Untuk bonus atau apa? Uang biasanya Biasanya uang Nah Bang Doni ya Sebagai ketua potsi Karsel nih Perhatian pemerintah Menurut Bang Doni gimana? Menurut saya Seharusnya pemerintah Lebih Lebih concern lah Di atlet-atlet Khususnya dayung ini Karena prestasi mereka kan Saya bilang tadi Terbaik lah Sekarang selanjutnya Belum ada Cabur lain yang pernah meraih medali Di ASN Game Selain Yang utama sih Menurut saya Bukan bonus itu Yang utama Yang utama Pekerjaan Pekerjaan Jadi carrier pathway mereka Setelah Setelah mereka sudah selesai Jadi atlet Itu yang harus dipikirkan Utamanya Pekerjaan Kayak Nadia ini Kalau bisa Sebelum diangkat di Kemenpora Ya Di Honorer kah Di 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 Dispora Kalsel Atau bagaimana Jadi itu sih yang lebih penting Menurut saya Untuk penunjang atlet Jadi Junior-juniornya Nanti berkaca Oh Atlet ini Setelah Motivasinya kan ada Oh ini Jalan karir atlet itu Lebih terjamin Menurut saya Kalau bonus kan Pak Ling Sebulan Dua bulan Setahun Sudah habis Tapi kalau Dia dikerjakan Nah itu yang menjadi Menurut saya Harus lebih Consen lah Dispora Kalsel Untuk Jamin khususnya Nadia Yang baru-baru ini Nadia Dan Atlet-atlet Dayung yang berprestasi lainnya Sebelum-sebelumnya kan kita juga pernah Berprestasi di ajang-ajang internasional Nah nasib mereka saat ini gimana nih bang Kepada pekerjaan Kalau yang dulu-dulu Harus kita buka ya Atlet-atlet dulu Dayung itu Kebanyakan SDM nya memang di bawah Ada yang tidak Lulus SMA Bahkan ada yang tidak bisa membaca Tapi Zaman dulu Waktu angkatan Ada Pihak swasta Yang malah Yang Mempekerjakannya Sesuai dengan keahliannya Misalnya di gudang Kayak daya sakti dulu Ada beberapa atlet itu Di daya sakti Itu kerja di sana Sampai pensiun Nah kalau Nadia ini kan Sebentar lagi dia sarjana Sarjana olahraga ya Sesuai aja lah Apa yang Di kantor Di Dispora Atau di Kemenpora Nanti Mudah-mudahan kita usulkan lah Kepada Pemandirin Dan Stakeholder di bawahnya Untuk bisa menampung Nadia Di Di Pemerintahan Oke ini ada beberapa pertanyaan nih bang Dari Tapi saya akan membacakan sebagian Mungkin ini untuk Bang Doni sama Nadia nih Bagaimana untuk anak-anak Apakah boleh ikut berlatih Ada batasan umur kah Mungkin Bang Doni nih Ini Batasan umur tuh Nggak ada Tapi Minimal lah Kelas 4 SD Sudah bisa latihan Kenapa harus kelas 4 SD Yang pasti Dari situ Dasar-dasar dayung Kita pelajari dulu Jadi Nggak ada yang latihan beban Nggak ada latihan ano Tapi Teknik mendayung aja dulu Jadi Di saat dia masuki Jadi kita ada eventnya yang Kejuaran Under 15 Di bawah 15 tahun Di bawah 15 tahun Jadi Yang udah 12 11 itu sudah bisa main disitu Biar dulu dia Training to try Berlatih untuk mencoba Berlatih untuk berkompetisi Akhirnya kan Berlatih untuk menang Malamnya ya itu Jadi ada tahapan-tahapan Perlu Enggak bisa instan Itu ada seleksi juga Bang Misalnya Ikut daftar Seleksi Lolos atau enggak Iya tadi Kata saya Mereka Terseleksi dengan sendirinya Terseleksi dengan sendirinya ya Bang Merasa sudah Oh Nggak bisa meningkat lagi Prestasinya Bisa berhenti sendirinya Jadi Ya Kayak Nadia nih Angkatan Nadia nih Lebih 10 orang Bisa 20 orang Yang Masih mendayung Baling 6-7 orang ya Sudah Terseleksi lagi Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Nah mungkin untuk Nadia nih Karena dia beratkah latihannya Kak Supaya jadi juara kaipian Nah Ini Dimana nih Nadia Aku berat Berat Sangat berat pastinya Supaya bisa Beratnya tuh dimana Mungkin Kayak di air Kayak latihan airnya Itu kayak Berkilu-kilu kami lewati Buat supaya Mencapai Target Kan biasanya Kalau latihan itu Ada targetnya Berapa kilo Berapa kilo Jadi tuh harus tercapai Karena daerah lain juga Sama Kayak gitu Intinya atletnya harus Harus Ini ya harus Siap Ini juga ada dari Said Ini katanya Selama di Cina Nadia jalan-jalan kemana Mungkin Ya ini lebih Ke Selain berlomba Mungkin Nadia apa aja sih Kegiatan di Cina Nggak ada sih Karena disana tuh Fokus aja Sama perlombaan Siapa tau ada jalan-jalan Hari terakhir aja Itu Sama rombongan atlet Sama rombongan atlet Indonesia aja Kemal doang sih Itu juga di samping hotel Ini deket aja Ini mungkin Pertanyaan Ini pribadi Ini Nadia Masih kuliah atau Dimana nih? Masih kuliah Di Uniska Uniska ya Jadi kata Bang Doni tadi Sebentar lagi sarjana ya Iya Ini sudah semester berapa? Akhir Semester akhir Ini Bang Doni juga kegiatan apa nih Bang? Selain Dayung nih Katanya ikut-ikut Konstelasi Jurya Guru Mungkin ini selingan Tambah-tambahan Pertanyaan-pertanyaan Yang pasti Semua Kalau kita Ikut itu Kita curahkan semua Untuk olahraga Untuk kemajuan olahraga Banjarmasin Dan Kalimantan Selatan Itu aja tujuan kita Sedikit bocoran Bang Di daerah mana nih Bang? Dapil mana Siapa tau Dapil 2 Banjarmasin 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 Kalau Nadia Setelah Kuliah Ada rencana kemana nih? Ya Kerja Kawin atau apa Kalau kerja Menunggu dari Pemerintah Sebagai Apresiasinya Misalnya masih Kan biasanya Prosesnya lama nih Untuk itu Kemana dulu Atau fokus ke latihan dulu Atau apa Fokus ke latihan Karena kan Targetnya Di pon nanti Ke depannya Jadi fokus aja dulu Di pon ini ya Kalau Bang Doni Pond si Carsel ini Tampun sudah dekat Nah ini pon Medali yang diperebutkan Lumayan banyak 21 ya Bang? 21 Ini terbanyak Cabur terbanyak Medalinya atau masih ada lagi Bang? Untuk Dayum kalau keseluruhan terbanyak Terbanyak ya Bang? Hampir 50an Cuma ada beberapa Event Kayak Slalom Kemudian rowing Rowing sup Kemudian sup itu kita gak ikut Karena peralatannya gak ada Jadi kita fokus di Kanoing aja dulu sama Dragon bot Karena Target kita nanti Insya Allah Di pon Minimal 4 emas lah Kita ambil Di 4 emas Dari 21 Kenapa Bang Targetnya dari 21 Cuma 4 emas? Yang realistis Kita ambil Dan nomor-nomor Nomor-nomor Andalan kalsel Kita ambil Yang itu yang Saingan-saingan Bang? Untuk saingan-saingan Yang terberat saat ini Saya rasa Cuma Jawa Barat aja lagi Jawa Barat Kalau DKI sudah Lewat ya Bang ya? Lewat Sulawesi Terenggara Udah Bukan jamannya lagi Kemudian Kalimantan Tengah Di bawah kita Sudah Ini pon Kapan nih Bang? 2024 2024 ya Bang? Ini prapon dulu Kemudian ponnya di Aceh Disaring 6-8 Provinsi aja Yang berlagak Nanti di pon Di Aceh dan di Medan ya? Medan dan di Aceh Kebetulan kita di Aceh Kalau Aceh sendiri Gimana nih Bang? Medan 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 Pertandingannya lah Di Aceh Menunggu Informasi kemarin Dengan teman-teman yang di Aceh Itu sungai Sungai tapi di Bendung Oh sungai Nah jadi anak-anak kita nih Udah biasa di sungai Jadi ada Kelebihannya atau plusnya atau? Yang pasti Kita udah Udah Biasa di sungai Jadi Seperti Medan kita sendiri lah Seperti Daerah sendiri Menjawab tadi Latihan dayung berat atau enggak Nah ya Itu tadi Bang Di dayung itu Minimal seminggu itu Hampir 200 kg kita mendayung Kalau untuk profesional Bayangkan aja Satu hari itu ada 3 sesi Ada yang 16 kg Ada 18 kg Untuk yang Tahap pertama Biasanya Persiapan umum itu Sampai 30 kg 40 kg Sehari Waduh Kita mendayung Ibarat Mendayung dari sini Sampai Jakmartapura sudah Wah itu Masih Satu hari atau Ini Bang Sehari Sehari Itu memang porsinya Atau Emang target kita Di situ Dengan Resisten yang Sudah kita hitung Kita punya Alat jam Dari Berapa kilometer Kemudian Berapa kecepatannya Udah tahu Di situ Kita akan tahu Makanya kita Kalau di boat Anak-anak di Perahu Kita di boat Di samping Banyak Kurang Nah dia Tambah Tambah Ada sanksinya Enggak Bang Turun-turun Kalau dari target Evaluasi Biasanya Dua minggu Dua minggu Dua minggu Sekali Kita evaluasi Dengan cek waktu Kemudian cek beban Cek macam-macam Karena kita Olahraga terukur Otomatis Ya Parameternya harus Terukur juga Harus terukur Jadi kalau Kalau memang Anu Jarang lah Anak-anak Kecuali kondisi Kalau ikut Program yang benar-benar Otomatis naik terus Jarang yang turun Kecuali Kondisi badan Lagi drop Kalau Nadia Awalnya Ikutkan Coba-coba Atau gimana ya Itu ada sempat mengeluh Aduh ternyata Berat nih latihan Atau gimana nih Kalau mengeluh Pasti Pasti ya Karena kan Masih muda banget tuh Pasti masih labil Jadi ada yang Kadang pengen berhenti Ada juga Dulu Karena gak sanggup kan Awal-awal Tapi Pas liat Senior Itu tuh Dapat mendali Jadi kayak pengen Jadi kayak Pengen juga kayak gitu kan Jadi yaudah Semangat aja lagi Terus Awalnya sempat Sempat drop juga ya Iya Oke untuk yang terakhir ini Saya minta Ya apa ya Semacam statement closing ya Untuk Bang Doni sama Nadia Mungkin ke Nadia dulu deh Closing statementnya ini Sebelum kita tutup Apa ya Semacam memberi motivasi lah Kepada Atlet Iya atlet lain Atau gimana Semangat aja Latihannya Karena Semakin kita Meningkat Latihannya itu Peralihan Mendali Pasti akan Mendapatkan Mendali yang lebih baik lah Kalau kita semangat Oke deh Oke untuk Bang Doni Closing statementnya Apa nih Bang Untuk atlet-atlet muda Di Calsel Manfaatkan Waktu Mudamu Untuk Mengukir prestasi Wah Mantap Oke itulah tadi Bincang-bincang Sedikit lah Dengan Nadia Dan juga Bang Doni Kita akhiri Acara Bitok Banyak masing Pas bicara Apa saja Untuk hari ini Kita akan jumpa lagi Di Bitok selanjutnya Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax